Halo guys, ini dia Mercedes-Benz E300 yang sudah CKD Ini yang versi tahun 2012, untuk harganya dia 520 juta rupiah Untuk pajaknya dia 14 jutaan ya, 14,2 lah tempatnya Untuk kredit ada di Naripan Motor Bandung, tadi pelatnya juga pelat di Bandung ya Untuk kontaknya bisa cek di description Headlightnya dia juga pre-geter, tapi dia sudah HD, belum LED Jadi, untuk lampu setnya disini, di bagian situ juga ada lampu jauhnya Ini lampu pre-geter, nggak tahu damai atau nggak, nanti kita coba lihat ya Kalau misalkan udah saya nyalakan lampu tamennya Ini grill mercy kayak gini ya, dia tuh chrome semuanya dari atas sampai bawah Ini yang belah mercy-nya di atas sini, di atas cup mesin Ini yang belah mercy yang lama tuh di bawah sini ya, di bawah lapisan chrome Untuk disitu dia ada RL, bukan fog lamp Dan sensornya juga banyak nih, dia ada 6 di depan Ini ada headlamp boxer, untuk velgnya dia pakai band ini ya Pakai Michelin, pilot support 4 Untuk profil band di depan ini dia pakai 245-40ZR18 Yang belakang nggak tahu nih, nanti kita coba lihat ya dari belakang, apakah sama atau nggak Ini juga banyak velgnya AMG nih Dia ada set body modi yang chrome, dan ini tipis Sandy spion, spion juga suara body, tapi nggak ada apa-apa ya Window line disini chrome, dan dia juga punya sunroof 2 ya Dan handle disini juga chrome, chrome-nya cuma di atas aja sih, dan dia juga punya access marki nih Sekarang coba kita ke dalam Untuk bagian dot rim, disini bahannya tuh kulit Kayak gini kulitnya, dia warna merah tua, disini juga ini soft touch Handlenya disini aluminium, disini juga soft touch, ini ada aksen root panel yang gelap Untuk power window-nya, dia all auto, lengkap dengan window lock, untuk central lock dia disini Dia juga sudah attack mirror, sudah attack pula, ini ada pengat ranjok yang elektrik disini Ada reclining, sliding, register, serta buat headrest nih Buat penurukan headrest disini kayak gini caranya tuh Dia juga punya memory set sebanyak 3 slot, di bawah ada cup holder, lampu, door pocket dengan speaker, dan dia juga bisa buka bagasi dari sini ya Tinggal sekali pencet, ini batang daimler aja ya, tapi ini udah cek ade Ada airbag bagian kursi, untuk transmisi dia metik ya, dua pedal Part break disitu mau ada injek, ada ambient lightnya juga Di bawah sini dia juga ada storage ya, yang gak terlalu besar Untuk tuas mumpul kakak pesin dia ngumpet, disini nih, dia ada di belakang Ini buat rilis part break disitu, yang disini mau ada injek ya Untuk headlight pengaturannya dia auto, lengkap dengan circle fog lamp belakang aja ya, tapi gak ada fog lamp depan Disini juga ada ambient light, untuk bandar supportnya dia soft touch Ini udah ditambahin engine start stop ya, karena standarnya kuncinya kayak gini, model kunci pistol Tapi ini udah dapetin ya, engine start stop nih So, coba kita nyalakan, kondisi pintu terbuka ya Kita dengarkan suara mesin, jenisnya nih, 3000 cc, Venom Koma satar, kita mesti tekan pada rem sama ini ya, tekan engine start stop nih Nah, kayak gini Ini juga Venom halus ya mesinnya nih, kayak gini Nah, ini juga setirnya dia elektrik Kalo misalkan kita buka pintu, tuh, dia tadi setirnya bakal mengatur secara elektrik Ini pas lagi starter ya Untuk disini speedometernya dia tuh full color Kayak gini Ini ada individual door warning Disini dia, di kanan ada link cutter posisi persenaling Ini transmisinya dia 7 speed, otomatik Kalo mau misalkan pindah gigi, kita mesti rem dan pindah ke posisi persenaling kayak gini Kalo mau parkir, tinggal kita pencet Di kanan dia gak ada apa-apa ya Di kiri dia ada pengaturan cruise control, disini kayak gini Tuh, ini cruise control Disini dia ada pengaturan MID ya, sama brightness kayak gini Ini buat brightnessnya Disini buat pengaturan lampu send Kayak gini Ini buat beamnya sama wiper Nah tadi karena kapasinya terbuka, dia gak akan fungsi ya MIDnya Disini dia ada speedometer format digital Ini rata-rata konsumsi BBM Rata-rata kecepatan dan waktu berkendara Disini juga ada from reset kayak gini Ada sisa bensin, consumption Ini speedometer format digital tadi Ini trip sama odometer Ini from start pertama, jadi kayak trip 1 Ini trip 2 Kayak gini Ini juga audio bisa diatur disini ya Nih Kayak gitu Ini kalo misalkan mau ganti channel kayak gini Nah Kalo kanan nanti kita tinggal pindah ya Ke telepon atau ke audio Ini juga ada SP sama intention assist kayak gini Ini buat setting, balik lagi ke trip sama audio Di kanan sini dia ada inketer posisi persneling Ini tachometer Suhu mesin serta tanky bensin nih Ini jam analog Untuk setirnya kayak gini Modanya dia 3 palang Nah klasnya kayak gitu Di kiri sini dia ada pengaturan MID Disini ada blood bagnya Di kanan sini dia ada audio string switch serta bluetooth teleponi Untuk airbag dia lengkap ya Sampai ke pilar Pengaturan setir Disini dia juga elektrik Ini ada pengaturan teleskopik Ini tiltnya kayak gini Teleskopiknya disini nih Tuh Setir dia dilapis kulit Tadi yang Itu udah dijelasin ya Disini ada airbag di pilar Di driver dia lengkap dengan hand grip Sun visor disini lengkap dengan vanity mirror dan lampu Tapi dia masih bohlam lampunya Ini juga ada seat visor ya kayak gini Untuk disini ada lampu kabin Nah disini lampunya nih di bagian bawah Yang kiri kayak gini Ini buat lampu baca tengah Ini juga buat ini ya Buat matikan lampu belakang Dan ini dia juga punya sunroof nih Sunroofnya tuh double Jadi sunroofnya tuh mirip kayak Mitsubishi Eclipse Cross ya kayak gini Nah Nah ini sunroof depannya aja bisa dibuka nih Jadi prinsipnya tuh mirip kayak Mitsubishi Eclipse Cross nih kayak gini nih Sunroof depan yang bisa dinyalain Yang di belakang gak bisa nih Tapi kalo polpon bisa di on off bareng ya Nah kayak gitu Nah kalo misalkan mau tutup ya tinggal tarik tuas ini nih sekali nih Ini saya buka aja biar gak terlalu gelap Setelah piang tengah dia auto dimming Head unit kayak gini Dia bukan monitor Tapi dia gak bisa ini ya Gak bisa support DVD Ini saya tes suara nih Ini kayak gini Ini Jadi bisa CD changer Dia ada 6 Disini ada CD Ini buat fontnya sama pengaturannya Ini buat next sama on Ini buat on off sensor parkir Ini buat ngelipat ini ya Headrest belakang Jangan mau fungsi nih Ini buat on off T-ray belakang Nah kayak gini Ini tinggal sekali pencet aja Dia bakal nutup Kayak gitu Nah kayak gini Kalo siapa check sekalian lagi Tuh Dia bakal ngebuka secara otomatis ya Disini ada atusan avat guard day Disini hasilnya digital Dan ini juga dia dual zone Ini buat speed fan Untuk pengetahuan asumburan dia lengkap Ini sampai ke kaca depan untuk front defugger Kayak gini Ini buat suhunya Disini dia sampai berapa ya suhunya nih Dia sampai 28 Kayak gini Ini kayak gini Ini buat auto climate nya Disini dia ada free defugger sama front defugger Open close air Ini buat AC nya nih Disini juga dia ada socket lighter Ada asbak Serta dua buah cup holder Cup holder ini bisa di Ini ya bisa digeser nih Buat diangkat Bukan di Ini ya bukan di Jadi kalaji penyimpanan rancanya di bawah Ini bisa dibuka tutup Kayak gini Ya buat panel Aksen nya Disini juga ada eco Sport Atau Medium Nih kayak gini Ini buat Ini ya buat commander audio juga Kayak gini Tuh misalkan mau ganti radia juga bisa dari sini Console box nya disini kulit Dan ini juga dia lengkap ya Disini tuh gak tau buat apa Disini dia ada ambient light nya Warna putih dan LED Ini juga di driver uniknya Dia tuh punya ini nih Punya Lomba support kayak gini Ini buat Push nya kayak gitu Ini buat tarik kursi kayak gini Ini kayak soal locusi pijat nih Dan juga dia ada Buat ini nih Buat Body nya kayak gitu tuh Ini bisa di Tegakkan Ini kayak gini Kayak seolah-olah kursi pijat Disisi kariki ini Dia bisa buat Ini kayak batai support nih Kayak gini nih Tuh Jadi ini bisa jadi kursi pijat aja Fungsinya kayak gini Untuk di penumpang depan juga bisa Joknya bahannya kayak gini Kulit Warna itu merah Seat plat disini dengan Head adjuster Hanggrid disini moda retract Sun visor disini lengkap dengan vanity mirror Dan ada lampunya Dan dia juga Masih bohlam yang belum LED Ini airbag pilar Disitu airbag sisi penumpang depan Yang disini ada ambient light Dan laci penyimpanan juga dia Soft opening Ada lampunya juga disitu Sempatin aja ya Kayak gini Ini layout dari door trimnya Sekarang coba kita ke baris kedua yuk Untuk baris kedua Untuk baris kedua Dia juga sama Di bagian door trim sini Itu bahannya tuh kulit Disini kulit Di amres juga dia kulit Door handle nya aluminium Ini juga ada tirai Tapi masih manual tirai nya Belum elektrik Kayak gini Di bawah ada cup holder Door pocket dan speaker Untuk akomodasi baris kedua Ini lega ya Ini totalnya ada Airbag nya ada 8 Dia sampai ke Ini sampai ke Kursi belakang Di belakang juga akomodasi lega nih Spesial bisa lebih dari 5 jari Di sisi driver dia lengkap dengan Cipet pocket yang kayak gini Termasuk di sisi penumpahan depan juga Ini ada kisahnya 2 buah Kayak gini Ini bisa jadi power outlet Bisa jadi asbak Ini penggerak belakang Makanya juga tanda lengket Agak tinggi nih Ini layout dari dashboard nya Ada door trim Kayak gini Mercedes Bench E300 AMG Tahun 2012 Ini penampakan sunroof nya yang double Disini juga ada lampu kabel yang kayak gini Ada amin light nya juga Disini juga Dia buat Gak tau nih buat apa nih Yang gribatnya disini Dia mau dari track lengkap dengan hook Untuk seatbelt Dia rapih Dengan headrest yang 33 Juga sudah adjustable Ada armrest nya Dengan akomodasi Kayak gini Tinggal diangkat Untuk 2 backup holder tinggal kita angkat Kayak gini nih Tuh Lipatan kursi dia tuh gak bisa ya Jok juga dia isofix Untuk headroom baris kedua itu Dia lumayan Ini gak tau sempit juga Ini tadi ada hook nya Di kanan juga sini ada hook Di bagian pilar B Yuk Sekarang coba kita ke bagasi belakang Susah nih keluarnya nih Untuk kering belakang disitu cakram Stop yang belakang juga dia sudah LED Ini kebetulan bagasinya lagi terbuka nih Bagasi sini dia gak ada bahan serep ya Dia pakai Seperti tanya cover nih Tuh Oh ini ada nih Dia ada bahan serep di bawah sini Ini space saver Dia pakai bahan continental Ini ternyata bagasinya juga ada bahan serep tapi dia space saver only Untuk disini aja ada penyimpanan Lagi ya disini sama lampu bagasi yang double Ini buat pelipatan ini ya Ini buat bagasi ini kalau misalkan kita perlukan Dia juga ditutup cover spare ini nya juga Dan bagasi belakang juga bisa ditutup secara L3 Yang kayak gini nih Tuh Nah kayak gini nih Ini disebelakangnya secara overall Mercedes-Benz E300 Yang tahun 2012 Ini stop lampnya semuanya LED ya Kecuali yang lampu mundur yang masih bawa klam Untuk dibelakangnya lengkap dengan LED fogger Ada stop lamp dengan antena model shock fin Disini sisi penumpang depan Pengaturan jok juga dia elektrik Disini ada pengaturan reclining Sliding Serta Hegelster juga disini Tuh Dia juga ada kursi pijat di bagian sini Ada storage lagi Nah ada jaring lagi disitu tuh Ini layout dari dashboard nya secara overall dari penumpang depan Kayak gini Nih Untuk mesin nya Dia tuh 3000 cc Dia mesin nya V6 Kayak gini Nah ini Dia 3000 cc V6 Dan ini tin turbo juga Untuk output nya dia 227 hp Force nya 540 Nm Ini modular base nya Untuk chrome scene nya juga sudah dicat Begitu pun dengan kapsin Dan sudah lengkap dengan perdam Dan juga sudah hidrolik Ini untuk drive train aja penggerak belakang ya Bahkan penggerak depan Ada yang kelopan juga nih Untuk TGBS nya disini ya Mada pencet kayak gini Dia minimal octan 95 nih Ronjet nih Gak bisa pake octan selain Ron95 Oke demikian video saya mengenai Mercedes-Benz E300 tahun 2012 Terima kasih telah mengisikan Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih telah menonton